Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Imel Novia Sari, Maria Alkib Tia, Monica Aprilia, dan saya sendiri Rifkinokalisana Akan menjelaskan sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu Lutfi Anzani Yaitu tentang kondisi umum perairan Oke, yang pertama Sejarah perairan di Indonesia Kalian tau gak sih Pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyus Rokarno mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada saat itu Perairan yang termasuk kawasan Indonesia Masih didasarkan pada Teritorial Zion Maritime Kringen Ordinet Hukum laut tersebut merupakan produk hukum zaman Hindia Belanda Berdasarkan hukum tersebut Batas wilayah teritorial laut Indonesia Hanya sebesar 3 mil Atau sebesar 4,8 km dari garis pantai Jadi, sebagian besar perairan yang berada di antara pulau-pulau di Indonesia itu Merupakan perairan internasional Dan konferensi Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 telah menetapkan Setiap tanggal 8 Juni diperingati sebagai World ASEAN Day atau Hari Laut Sedunia Yang kemudian disahkan oleh PBB pada akhir 2008 Pada dasarnya, Hari Laut Sedunia ditetapkan untuk menghargai keberadaan laut di seluruh dunia Mengingat bahwa laut merupakan bagian penting bagi umat manusia di dunia Kalian tahu nggak sih? Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan Dengan 2 per 3 wilayahnya adalah laut Dan Indonesia juga menyumbangkan kontribusi bagi laut di dunia Baik dalam artian positif maupun negatif Oke, selanjutnya pengertian pantai dan pesisir Sebelum itu, kalian tahu nggak sih pantai dan pesisir itu apa? Ya, jadi pantai adalah sebuah wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan Bentuk pantai itu berbeda-beda sesuai dengan keadaannya Proses yang terjadi di wilayah tersebut Seperti pengangkutan pengendapan dan pengikisan yang disebabkan oleh gelombang, arus, dan keadaan lingkungan di sekitarnya Yang berlangsung secara terus menerus Sehingga membentuk sebuah pantai Pesisir adalah satu kawasan yang sangat strategis Baik ditinjau dari segi ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi Hal tersebut dapat dipahami Karena sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir Dan sekitar 16 juta tenaga kerja terserap oleh industri di pesisir Dengan memberikan kontribusi sebesar 20,06% terhadap devisa negara Di samping itu, wilayah pesisir Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95,181 km Memiliki habitat atau ekosistem yang produktif Serta memiliki keanekaragaman hayat yang tinggi Yaitu ekosistem trumbuk karang, mangrove, estuaria, padang lamun Dan pesisir juga termasuk wilayah antara batas pasang tertinggi dan batas laut yang terendah Pada saat surut, pesisir dipengaruhi oleh gelombang air laut Pesisir juga merupakan zona yang menjadi tempat pengendapan hasil penyikisan air laut Dan merupakan bagian dari pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maria Alkitia Disini saya akan melanjutkan presentasi dari hasil kerja kelompok kami Nah langsung saja, fakta tentang perairan Indonesia Indonesia merupakan destinasi wisata laut terbaik Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas Serta ratusan destinasi wisata selam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke Indonesia dinobatkan menjadi destinasi terbaik Pilihan pembaca dive, magazine, pilihan dalam kategori destinasi selam terbaik dunia Di London, Inggris pada hari Senin, tanggal 6 November 2017 Yang kedua, Indonesia merupakan produksi ikan terbesar Badan Pangan Dunia, FAO atau Food and Agriculture Organization Pada 2014 menetapkan Indonesia pernah menjadi negara terbesar kedua Produksi per kanan tangkap sebanyak 6 juta ton Pada 2014, peringkat pertama ditempati oleh Tiongkok dengan kemampuan produksi mencapai 14 juta ton Selanjutnya, Indonesia memiliki keaneka ragaman tertinggi atau biodiversitasnya tertinggi Indonesia menjadi negara kedua dengan tingkat keaneka ragaman tertinggi dunia Mungkin akan lebih tinggi dibandingkan dengan Brazil apabila semua sumber daya hayati yang ada di laut di darat Sudah dijelajahi semua gelar tersebut wajar Mengingat Indonesia terletak di antara dua benua Yaitu Asia dan benua Australia Dan dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Serta bentuk negara kepulauan dengan iklim tropisnya 8 biota laut yang dikategorikan dilindungi penuh oleh KKP Kementerian Kelautan Perikanan memberikan informasi mengenai sejumlah biota laut yang dikategorikan lindungi penuh dan dilindungi terbatas Dari dua kategori tersebut, KKP, ungkap jenis hewan tersebut memiliki kemampuan reproduksi yang rendah Informasi ini disampaikan pihak KKP melalui akun Twitter Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Jumat 5 April 2019 Sekretaris Jenderal KKP Nianto Perbowo mengungkapkan bahwa KKP ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pertimbangan 8 biota laut itu perlu dilindungi secara penuh Secara legal merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 Undang-Undang Perikanan dan Peraturan Pemerintah pada tahun 1999 Tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa ujar Nianto Pada Senin tanggal 8 April 2019 Nah, 8 hewan dalam kategori dilindungi penuh ini merupakan biota laut yang terancam punah Langka endemik dan mengalami penurunan populasi secara drastis Bisa kalian lihat di sebelah kanan biota laut yang dilindungi secara penuh Nah, disini antara lain ada dugong, ikan hiopaus, ikan parimanta, ikan parit gegaji, kima, lumba-lumba, paus, dan penyungu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Iman Lepiasari Disini saya akan melanjutkan pembahasannya Disini saya akan membahas perairan mendukung kegiatan budidaya Ekosistem di perairan laut juga sangat mendukung kegiatan budidaya Dimana ekosistem yang baik akan memberikan kesempatan hidup yang baik pula bagi biota Seperti ekosistem hutan bakau Dimana terdapat juga bakau jenis nipah yang air niranya dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghasil biotanol Sebagai bahan bakar alternatif Serta bakau jenis kilocarpus geranatum Yang memiliki kandungan bioaktif berpotensi sebagai obat-obatan Ekosistem terumbu karang juga menjadi tempat biota budidaya seperti bulu babi Dan pada terumbu karang juga terdapat biota yang memakan karang Pada sedimen di perairan terutama Pada bagian pesisir terdapat hewan myopauna dan hewan anemone Selanjutnya kehidupan di bawah laut Kehidupan di bawah laut ini masih banyak penyimpan misteri yang cukup unik loh Banyak yang mengatakan kehidupan di bawah laut ini memiliki keindahnya tersendiri Menurut Oceana Plus Jika dibandingkan dengan kehidupan di darat Bisa tadi memiliki kemiripan Seperti kita bisa melihat mata terbit dan merasakan kehangatannya pada pagi hari Namun ternyata kehangatan matahari pagi dan sejuknya udara Hanya bisa dirasakan oleh para penghuni bawah laut hingga maksimal keadalaman 1000 meter Atau dikenal dengan dispotic zone Dimana itu adalah jarak tembus maksimal yang terjadi akibat energi dari cahaya matahari Diserap dan disebar oleh air laut sehingga pada jarak maksimal tersebut tidak terdeteksi lagi cahayanya Uniknya lagi pada jarak 1000 meter ini di bawah laut Kondisi perairan memiliki temperatur yang cukup rendah yaitu 0-6 derajat celsius Menariknya pada kedalaman ini terbentuk pusat-pusat panas akibat aktivitas vulkanik di bawah dasar laut Yang membentuk semacam jerobong panas atau ventilasi hidrotermal Perbedaan suhu yang ekstrim antara ventilasi sekitar 350 derajat celsius Dengan kondisi perairan sekitar 0-6 derajat celsius Menciptakan fenomena habitat yang unik Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis perairan kelautan Jenis perairan kelautan terbagi menjadi dua Yaitu menurut proses terjadinya dan menurut letaknya Disini saya akan membahas terlebih dahulu menurut proses terjadinya Menurut proses terjadinya terbagi menjadi tiga Di antaranya yaitu laut regresi Laut regresi yaitu laut yang menyempit pada waktu zaman es Terjadi penurunan permukaan air laut Yang kedua laut transgresi Adalah laut yang terjadi karena genangan air laut terhadap daratan Akibat kenaikan tinggi permukaan air laut yang mencapai kurang lebih 70 meter Dan yang ketiga yaitu laut ingresi Laut ingresi adalah laut yang terjadi karena dasar laut mengalami gerak menurun Dapat berupa palung laut atau lubuk laut Dan proses menurut letaknya Menurut letaknya terbagi juga menjadi tiga Di antaranya yaitu laut tepi atau sub-osean Adalah laut yang letaknya di tepi benua Dan terpisah dengan lautan oleh adanya daratan pulau Contohnya laut Jepang dan laut Cina Selatan Dan yang kedua laut pertengahan atau Middle Sea Adalah laut yang terletak di antara benua Contohnya laut tengah Dan yang terakhir yaitu laut pedalaman atau Inland Sea Adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua Contohnya laut hitam dan laut Kaspia Di sini saya akan membacakan secarik lirik otos dari Joseph Conrad Tidak ada yang lebih menarik, mengecewakan, memperbudak selain kehidupan di laut Sekian presentasi dari kelompok kami Bila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan Dan terima kasih Selamat menikmati